Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan kami PIPD IAN Kudus Pengembang Sistem Manajemen Universitas Terintegrasi Atau yang sering kita Kenal dengan SMUD Kali ini kami akan Menayangkan tutorial Mengenai bagaimana cara membuka SMUD berbasis Web Dengan menggunakan Laptop atau PC Yang pertama Kita buka dulu Browser kita Baik itu mengenakan Chrome Mengenakan Opera Atau mengenakan Internet Explorer Kemudian Silahkan masukkan Alamat Smooth.iangudus.ac.id Nah oke Silahkan masukkan alamat tersebut Maka Kita akan ditampilkan Sebuah Halaman Untuk memasukkan User dan password Semacam ini Oke Kemudian silahkan Masukkan user dan password Sesuai dengan User password Yang sudah terdaftar pada Sistem Informasi Kepegawaian Atau Simpac Sebagai contoh Oke Masukkan passwordnya Kemudian silahkan Klik Login Nah Kira-kira Elemen dashboard Dari smooth Adalah Sebagai berikut Yang pertama Ada menu utama Di atas Ada home Kemudian Aplikasi Download Dan kontak Untuk aplikasi Di sini Kita bisa melihat List aplikasi Yang disediakan Di dalam smooth Oke Ada Beberapa aplikasi Yang bisa kita akses Dengan menggunakan konsep Single sign on Atau Masuk ke dalam aplikasi tersebut Tanpa harus login Kembali Tetapi Menggunakan login Yang sudah Kita masukkan Di dalam smooth Oke Yang berikutnya Ada menu download Nah Silahkan Dalam menu download ini Kita akan Diarahkan Untuk mendownload APK Atau aplikasi Berbasis android Yang nantinya Bisa kita install Di perangkat android Kita Kemudian disini Kita bisa melihat Biodata kita Jika Misalkan Biodata ini Tidak sesuai Dengan Biodata Kita yang seharusnya Silahkan Menghubungi Bagian Kepegawaian Untuk mengupdate data Dan perlu Diketahui Bahwa data disini Juga Terupdate Berdasarkan Data kita Yang ada Di Biro Kepegawaian Di Kementerian Oke Kemudian Jika Bapak Ibu Mungkin sudah selesai Menggunakan aplikasi ini Silahkan Di lockout Dengan Klik tombol lockout Yang ada disini Kemudian Yang Perlu kita perhatikan Disini ada Foto Nah foto ini Bisa di update Melalui perangkat android Nah untuk Bagaimana cara mengupdate Foto dan Biodata kita Nah nanti kita Akan jelaskan Di sesi berikutnya Dalam penggunaan Smooth Berbasis android Kemudian Sebagai contoh Kita akan Membuka Aplikasi Lain Sebagai contoh Disini Kita coba Untuk membuka Siap Sistem Informasi Administrasi Pegawai Maka Dengan Menggunakan Menu dashboard Yang ada di Smooth Kita bisa Masuk ke Aplikasi-aplikasi Lain Tanpa harus Menggunakan Login kembali Kemudian untuk Masuk ke Aplikasi lain Berpindah ke Aplikasi lain Di Setiap Aplikasi nanti Akan Bisa kita Lihat Ada menu Smooth Disini Kemudian kita Tinggal Mau masuk ke Menu yang Mana Sebagai contoh Disini Akan saya Coba untuk Masuk ke Menunya SKP Atau Laporan Kinerja Harian Nah Seperti ini Dan disini Nanti juga ada Menu Menuju ke Smooth Oke Misalkan Saya ke Sistem Informasi Akademik Terpadu Atau Sikadu Oke Nah Demikian Seterusnya Untuk Aplikasi-aplikasi Lain Kita Juga Menggunakan Cara yang Sama Untuk Kembali ke Dashboardnya Smooth Pilih Menu Smooth Nah Kurang lebih Caranya Seperti itu Saya kira Tidak terlalu Sulit Untuk Penggunaan Dashboard Ini Semoga Tutorial ini Cukup Membantu Demikian Video tutorial Mengenai Penggunaan Smooth Berbasis Web Atau Menggunakan Web Browser Di PC Di Android Di Komputer Atau Di Media Lain Yang Bisa Menggunakan Web Browser Terima Kasih Dari Kami Unit IPD Pengembang Aplikasi Sistem Management Universe Traster Integrasi Atau Smooth EIN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh